Halo semuanya, selamat pagi bersama Mr. Andre dari channel Deus Project Semoga teman-teman yang kali ini melihat video ini Yang jomblo, segera dapat pasangan Yang menikah, segera punya anak Dan semua banyak-banyak doa yang bagus-bagus untuk kalian semua Kali ini di minggu tanggal 2 Agustus 2020 Kali ini Mr. Andre akan membagikan sebuah berita Dengan opini, beberapa bulan yang lalu Kita mendengar ada berita soal Fabian Paleka Dengan konten Youtuber sampah Bagi sampah kepada waria Kali ini demi kontennya terkenal Ada Youtuber yang membuat konten seperti itu juga Mirip, yaitu membagikan-bagikan sampah Kali ini, berita ini Dari Youtuber yang bernama Idul Putra Ini memberikan prank bagi-bagi daging Jadi waktu Idul Korban kemaing Ada yang membagikannya Jumat, ada yang Sabtu Itu kan bagi-bagi daging teman-teman Idul Putra dantemnya ini memberikan daging Mengakunya daging berisi 5 kg Tapi ternyata isi sampah Tetapi setelah memberikan daging Ya juga memberikan uang Jadi mungkin biar tidak kecewa gitu teman-teman Idul Putra bersama teman ini melakukan prank ini terhadap ibu rumah tangga Dengan membagikan bungkusan daging yang berisi sampah Idul Putra mengucapkan kami menyiapkan kantong Kami akan bagi-bagi Dalam videonya ini teman-teman Idul Putra ini menyampaikan Dia akan menyiapkan kantong Kami akan bagi-bagi sampah Guys gitu Ke rumah-rumah Setelah memulai aksinya itu Si Idul ini mengais-ngais sampah itu di sebuah lapangan Jadi di video awalnya itu ada doa ini Gambarnya seperti ini Ini lagi mengais-ngais sampah Untuk dikepadain di Di Kantong plastik Mereka pun Karena sampah sambil terbatuk Batuk teman-teman Menahan aroma yang tak sedap Youtuber tersebut Memasukkan sampah ke dalam kantong plastik berwarna hitam Terus Mereka mengendari sepeda motor Terus Idul Putra ini mencari beberapa rumah Lebih dari dua rumah pokoknya teman-teman Dua atau tiga rumah gitu Dalam videonya ini Memberikan kantong-kantong plastik berisi sampah Yang sedang beraktivitas di rumah Depan rumah Ada yang nyapu Ada yang Ibu pun lagi diam Terus Waktu memberikan ibu Dia bilang Bu ini isinya daging Bu sekitar 5 kilo Terus bergegas pergi Jadi kemudian Seorang ibu ini yang mengenakan kerudung merah itu Tampak senang dan bersyukur Karena dapet daging Tapi setelah mengetahui isi daging tersebut sampah Ibu itu sangat kecewa Ucap ibunya itu sampai Ngomel-ngomel gitu Kurang ajar kamu Ya bukan daging ini sampah Dikutip dari beberapa media sosial Dari misalnya Contohnya ini ada dari Media sosial yang kemarin ya Ini Para setelah itu Youtubernya ini juga memberikan Memberitahu Maksudnya Ini hanya Prank Dan menjelaskan Ini hanya Para korbannya minta maaf Tidak menjelaskan tujuannya Cuma Prank bu Buat video Minta maaf bu Ucapnya seperti itu Terus Edo Putra kemudian memberikan uang Yang tak diketahui berapa jumlahnya Kepada ibu-ibu tersebut Buat beli daging Minta maaf ya bu Di akhir video youtuber ini Ini kalau gak salah Ini orang-orang Sumatera Teman-teman Dari lokatnya Seperti orang Lampung atau Palembang Terus Youtuber ini juga minta maaf Untuk tidak menghujat aksinya Kami orang-orang baik guys Dihamikian Seperti itu Bagaimana teman-teman Dengan pendapat Teman-teman Mengenai video Dari Edo Putra ini Teman-teman Emang kita itu Kalau Pingin viral Cepat ya Kayak Ferdian Palika Yang kemarin subscribernya Dibawah 100 ribu Setelah ada Youtuber sampah Itu sekarang Populertasnya Semakin meningkat Bahkan waktu masih Dalam penjara pun Dari 80 ribu subscriber Sudah naiknya Sampai 150 Bahkan kalau gak salah Update kemarin Pertanggal 1 Juli Sudah sampai 250 Begitu gampangnya Kita Terkenal Karena sesuatu Sensasi Gimik-gimik Yang Kurang Apa sebenarnya Kurang terpuji Tapi Itulah yang disukai oleh Masyarakat kita Masyarakat Indonesia Bahkan orang-orang yang Sebenarnya Viral karena Suatu hal yang tidak Misalnya tidak hafal Mengucapkan Pancasila Bahkan menjadi Duta Pancasila Seperti itu Jadi banyak Hal-hal yang Kurang bagus Malah dijadikan Itu Banyak disukai orang Bagaimana teman-teman Pendapatnya Mengenai Prank Sampah ini Silahkan komen Di bawah ini Apakah teman-teman Suka Ada prank-prank Seperti ini Apakah Apakah Dibenarkan juga Apabila kita Pengen viral Mendapatkan View banyak Kita sampai Mengorbankan Ya perasaan Orang-orang Kalau Mr.Hanti sendiri Walaupun Ini saya juga Sebenarnya bukan Youtuber ya Saya itu Ngakunya Saya adalah Seorang tukang Ya enggak lah Sampai seperti itu Kalau ingin viral Tinggal joget-joget Aja di lampu merah Pakai baju badu Joget-joget Gitu kan cepat viralnya Kayak yang kasusnya Kalau gak salah Kemarin demi viral Itu Mr.Hanti ngeliat Ada yang di Apa Jalan Di jembatan Madura ya Suramadu itu Ibu-ibu Empat orang Ibu-ibu Joget-joget Biar demi viral Terus ada juga Ibu-ibu Di daerah Kalimantan Kalau gak salah Demi joget-joget Di depan lampu merah Empat orang Tapi akhirnya Mereka minta maaf Karena dijemput Sama kepolisian Akhirnya Yang bersangkutan Minta maaf Dan masih banyak Hal-hal yang Demi viral Dan kalau gak salah Itu ada seorang Youtube juga Yang menikah Ini kebetulan Mereka itu Konten kreator ya Menikah Dengan mahar Sadal jepit Aneh kan Teman-teman Nikah Yang perempuan cantik Yang laki-laki Ya gandung juga lah Biasa gitu Tapi mereka Poprel kemarin Beberapa di media sosial utama Menikah dengan mahar Sadal jepit Apa Sadal jepit Setelah ditelusuri Dari media-media sosial itu Dengan mewawancara Ternyata Mereka akhirnya Mengaku teman-teman Bahwa mereka itu Melakukan itu Demi konten Demi Mereka dilihat View-nya makin banyak Demi mereka Dapat action Dapat uang Akhirnya mereka Demi mendapatkan uang Seperti itu Teman-teman Dari Mr. Nanti sendiri Coba Mr. Nanti bikin opini Dan News seperti ini Paling tidak sampai Seribu view-nya Tapi Mr. Nanti menikmati Mr. Nanti menikmati Berbagi Bersama-sesama Berbagi Apa Menikmati proses Menikmati proses Dari membuat vlog ini Kadang Karena kebetulan Mr. Nanti belum sempat Explore-explore Biasanya Mr. Nanti Konten di Youtube ini Adalah Tetap explore Kemana-mana Pernah keongresi juga Kekebumi Dan lain-lain Cuma Karena pandemi Belum Bisa lah Mengabulkan Untuk jalan-jalan dulu Akhirnya ya Kita kadang di rumah Explore Di rumah saja Kadang kita makan Mukbang Sama anak Kadang Dan beberapa konten Yang lain Buat teman-teman Yang suka video ini Ayo subscribe Yang gak suka Silahkan komentar Yang baik-baik saja Istilahnya Kalau teman-teman Mau menghujat yang jelek Juga mau buat Apa teman-teman Apa teman-teman Itu merasa Lebih baik dari saya Secara pendidikan Dan lain-lain Atau apa-apa Mungkin secara Lebih kaya ya Kalau soal Di studio Ini video saya Emang gak di studio Bagus Ya di rumah Sederhana banget Karena kita juga Cuma orang kecil Yang belum punya rumah Bahkan kita adalah Seorang pedagang miayam Teman-teman Kalau suka dengan video saya Dan mendukung Support dengan video ini Terima kasih sekali Ayo subscribe Yang Tidak mau subscribe Atau mau menghujat Berkomentar Kok malah Berkomentar jelek Ya gak apa-apa Silahkan berkomentar Kalau bisa Kalau gak bisa Yang gak usah Berkomentar Karena apa yang Kamu tabur Itu apa yang Kamu tuai Kamu menabur kebaikan Berkomentar yang baik Kamu akan mendapatkan Dan kamu Kalau kamu menyakiti Hati orang lain Kamu juga akan Disakiti hati orang lain Di kemudian hari Oke demikian Ceranah pagi Mr. Ande Dan opini News Mengenai Youtuber Bagi-bagi Daging si sampah ini Terima kasih Sudah nyaksikan video Dari Mr. Ande Kita bertemu Di video-video yang lain Sampai jumpa Dadah